Pertamaian nilai mutlak Berjalan di lapangan dari posisi diam Melangkah di depan 3 langkah Kemudian melangkah ke belakang 5 langkah Tentukan berapa langkah yang dijalani anak tersebut Banyaknya langkah yang dijalani anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak Tetap kita hanya menghitung banyaknya langkah bukan arahnya Jadi banyaknya langkah yang dijalani anak tersebut adalah 8 langkah Secara geometris nilai mutlak suatu bilangan adalah Jarak bilangan itu dan 0 pada garis bilangan real Bernilai real oleh sebab itu tidak mungkin suatu bilangan bernilai negatif Tetapi mungkin saja bernilai 0 Definisi nilai mutlak yaitu Nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus Sebagai contoh nilai mutlak 3 ditulis 3 Nilai mutlak negatif 3 ditulis 3 Untuk semua bilangan real nilai mutlaknya Nilai mutlaknya dinyatakan A diapet garis vertikal Dan didefinisikan nilai A adalah bernilai positif Jika nilai A lebih besar sama dengan 0 Dan nilai A akan bernilai negatif Jika nilai A kurang dari 0 Sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya Terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali Tentang simbol-simbol berakhir yang berkaitan dengan Persamaan nilai mutlak Di antaranya yaitu Nilai mutlak Simbolnya adalah Kita buat kurung buka nilai mutlak Yaitu titiknya 1, 2, 3, 5, 6 Dilanjutkan dengan variable Dan ditutup dengan Titik 2, 3, 4, 5, 6 Untuk simbol sama dengan adalah Titiknya 2, 5, 2, 5 Simbol berakhir untuk lebih besar dari Yaitu 2, 5, 1, 4 Simbol berakhir dari lebih besar sama dengan adalah Titik 2, 5, 1, 2, 4, 5 Simbol berakhir kurang dari adalah 2, 5, 3, 6 Simbol berakhir kurang dari sama dengan adalah Titiknya 2, 5, 2, 3, 5, 6 Persamaan nilai mutlak yaitu Suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan Yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 Dan pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya Seperti pada garis bilangan berikut Berarti jarak antara 0 dengan 4 yaitu 4 Nilai mutlaknya 4 Dan jarak antara titik 0 dengan negatif 4 Juga 4 Berarti nilai mutlaknya juga 4 Baiklah Untuk selanjutnya kita akan mencoba latihan soal yaitu Tentukan nilai ek yang memenuhi syarat persamaan nilai mutlak Dari Negatif 7 Kali nilai mutlak Ek dikurangi 3 Ditambah 1 sama dengan negatif 13 Untuk penyelesaiannya Negatif 3 kali nilai mutlak 3 Dikurangi 3 Ditambah 1 sama dengan negatif 13 Negatif 7 Kali nilai mutlak Ek dikurangi 3 Sama dengan negatif 14 Nilai mutlak Ek dikurangi 3 Sama dengan 2 Perhatikan bahwa Ek men 3 merupakan sumbu ek pada sifat persamaan nilai mutlak Sehingga Ek akan bernilai negatif jika Ek negatif 3 sama dengan negatif 2 Maka ek sama dengan 1 Atau Ek akan bernilai positif jika Ek dikurangi 3 sama dengan 2 Ek sama dengan 5 Jadi dengan mensubstitusikan Kepersamaan Semua akan Dipastikan bahwa Himpunan penyelesaiannya adalah 1,5 Baik anak-anak Sudah pahamkan tentang Persamaan nilai mutlak? Selamat berjumpa kembali Di materi selanjutnya Yaitu Pertidak samaan nilai mutlak Terima kasih